Kita ke informasi kriminal, dua pelaku pencurian bermotor yang selalu beraksi di Kabupaten Mimika dan satu orang penadah diringkus polisi beserta barang bukti tujuh buah kendaraan bermotor. Aparit Kepolisian Kabupaten Mimika berhasil menangkap sindikai pencurian kendaraan bermotor berinisial JT alias J dan AK alias N bersama satu orang penadah yakni AR alias A. Ketiga pemuda itu ditangkap pada Jumat lalu di tiga tempat yang berbeda di Kabupaten Mimika atas laporan warga. Menurut wakil polisi Mimika Kompon I Nyoman Punia, JT alias J dan AK alias N merupakan anak di bawah umur yang juga melakukan aksi kejahatan pencurian motor dan kekerasan di Kabupaten Mimika. Jumat kendaraan bermotor dengan cara tersangka. K, KTPO dan P berkurang sebagai yang melihat situasi sekitarnya. Dia melakukan mengamati dulu, salah satu mengamati, yang stand by di luar dengan motor pelaku dan tersangka JT alias J. Bersama dengan AK alias N yang melakukan pencurian motor tersebut dengan mengeluarkan kunci T. Sekarang sudah memakai kunci T mereka, nanti BB-nya, kunci T yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Kemudian membuka, tersangka melakukan pencurian, setelah itu tersangka membuka setir, dan membawa setir, dan membawa setir, 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 dan membawa setir, setir, kepada pelaku. Sementara dari keterangan para pelaku, dalam aksi pencurian sepeda motor, mereka menyasar pada satu merek motor tertentu, karena menurut mereka, motor bermerek tersebut mudah dicuri. JT alias J dan AK alias N dikenakan pasal 363 ayat 1 KUHP dengan hukuman minimal 7 tahun kurungan penjara. Sedangkan AK alias N, yang merupakan penadah, dikenakan pasal 480 ayat 1 KUHP dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun. Dari Timika Igo, Bengumolin, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.